Jangan lupa subscribe Belinda Peles Videonya seru, lucu, dan keren lho Terima kasih Suatu hari di rumah Belinda Aku mau bikin nama Belinda Ini huruf B Terus huruf E Jadi B Apalagi ya? Oh iya, huruf R Jadinya Bel Terus Nek Terus huruf apa lagi? Kim lagi buat nama apa sayang? Kim lagi buat nama Belinda Nek Kim baru pasang tiga huruf B, E, dan L Oh selanjutnya huruf I sayang Oh iya, huruf I Aduh, kelupaan mulu deh Setelah itu huruf N Terus Huruf D dan huruf A Yes, Kim bisa Belinda Belinda Tuh, Kim sudah bisa Enak ya belajar pake meja lipat itu Iya Nek Kemarin Kemarin Kenso nanya beli meja lipat kayak Kim ini di mana? Suruh saja beli di Tokopedia Iya Nama tokonya Belinda Belinda Belisop Emang Belinda jualan Nek? Iya Kim Nenek yang jualan di Tokopedia Nanti Suruh Kenso beli di Tokopedia Belinda ya Tuh, teman-teman yang mau beli meja lipat kayak Kim Ayo, beruang order ya Linknya ada di deskripsi video ini Lihat kebunku Penuh dengan bunga Aduh, aduh Perutku kok mules banget sih Ada yang putih Dan ada yang merah Mana ada, Bel? Ini kan warna kuning Eh, kamu Kim Emang belajarnya sudah? Sudah dong, Bel Aku mau bantuin kamu siram-siram, Bel Ya sudah Nih gantian Kebetulan Aku mau ke kamar mandi Gak tahan sih, Bel? Perutku mules, Kim Aduh Maaf, Kim Udah gak tahan Eh, Belinda jorok Kan, tau Aku kan sudah minta maaf, Kim Mules banget tau Dah Eh, ini ada-ada saja Pakai kentut segala lagi Duh, panasnya Aku mau ambil topi dulu deh Panas banget Kemudian Kemudian, Kimora mengambil topi Di dalam rumah Hmm, topinya mana ya? Eh, ini topi apaan? Kok kayak unicorn? Kok ada telinganya? Lucu banget deh Coba aku pakai Aduh, kegedean Mukaku gak kelihatan Aduh Permisi Permisi Aku mau lewat Aduh Kayak murah Eh, maaf, Ben Aku gak lihat kamu Muka aku ketutup topi aneh ini Itu kan bani hat unicorn aku, Kim Kemarin dibelikan nenek Karena nilai ujianku dapat seratus Oh, hadiah dari nenek Iya, Kim Eh, tau gak Telinga di topi ini bisa gerak loh Sini deh aku pakai Nih, Ben Lihat ya, Kim Aku pencet dari sini Terus Gerak-gerak deh Tuh Lucu kan? Eh, Ben Lucu banget Terus Ini ada lampu lednya juga, Kim Bisa nyala topinya Nih, aku nyalain ya Nah, nyalakan Lampunya warna-warni tau Tuh Hwa, lo chui nha Kim juga mau Nek, Nek Nek, Nek Kip mau punya bunny head Apa? Bunny head? Iya Nek, yang kayak Belinda itu Nek Yang telinganya bisa gerak-gerak dan juga ada lampunya warna-warni Tapi Kim, ukurannya gak ada yang kecil seukuran kamu Gak apa-apa Nek, nanti Kim kecilin sendiri pokoknya Ayo Nek, belikan Baiklah, Nenek akan belikan Tapi ada syaratnya Syarat apaan sih Nek? Syaratnya Kim gak boleh malas bangun pagi Supaya Enggak terlambat sekolah Dan juga tidak kesiangan untuk sholat subuh Selama ini kan Kim suka kesiangan Dan susah banget dibangunin Iya Nek, Kim janji Kim mau bangun pagi Sejak itu Kim sejarah selalu bangun pagi setiap hari Kim sejarah Kim sejarah Kim ingin sekali dibelikan bunny head Demi bunny head Aku harus bangun pagi Semangat Sementara itu di sekolah Belinda Bel Lihat Ini bunny head aku Lucu kan? Ih, iya Lucu Bisa nyala juga Enggak? Bisa dong Nih Nyalakan Bel Ini sih bukan bunny head Bela Tapi bunny Bando Oh, iya Ini kan bukan topi Tapi Bando Bando Ya ampun Heran Super duper heran deh Sama kamu Bela Ngikutin aku beli bunny head Bando Hai Dengar Hai dengar ya Fania Rahmawati Cantika Putri Kemarin kan Aku yang beli Bando ini duluan Jadi kamu yang ngikutin aku Enak saja Gak bisa dong Aku duluan kok yang punya Aku 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 Udah-udah Kok malah berantem sih kalian Tuh, bel sekolah sudah bunyi Ayo masuk kelas Uh, ngeselin banget Kamu yang ngeselin tau Huh Satu minggu kemudian Eh, mana hadiah buat Kim Kan, Kim sudah bangun pagi setiap hari Baiklah Baiklah Nenek sudah siapkan kok hadiahnya Tapi Bunny headnya gede semua Kim Gak ada yang jual Gak ada yang jual ukuran kecil Gak apa-apa Nek Sebentar Nenek ambilkan dulu ya Asik Asik Asik, asik-asik 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 Kemudian Nenek mengambilkan bunny head yang sudah disiapkan untuk hadiah Kim Ini hadiah buat Kim Wow, bunny head warna biru Kim pake ya Nek Aduh, gede banget Nek Nenek kan sudah bilang Kim Gak ada yang ukuran kepala Kim ora Wah, itu bunny head kamu Kim Ya, Bel Kim suka warnanya Tapi Gedean, Bel Jadi Aku susah deh Makenya Ya sudah Buat aku saja deh Biar bisa ganti-ganti Baik Enak saja Kan Bisa dipakai buat selimut aku, Bel Kim ora Kim ora Terima kasih ya teman-teman Yang sudah nonton episode ini Jangan lupa subscribe ya Yang belum subscribe Oh iya Mohon maaf ya teman-teman 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 tidak bisa komen di video ini Kalau mau komen Teman-teman bisa nonton di Facebook Belinda Di sana bisa komen apa saja deh Nanti Belinda baca Belinda tunggu ya Dah Dah Assalamualaikum Jangan lupa subscribe Belinda Peles Videonya seru, lucu, dan keren loh Terima kasih Belinda Peles Suatu hari di rumah Belinda Suatu hari di rumah Belinda Kim ora Ayo bangun Waktunya sekolah Kim Kan masih lebar Kim mau tidur sampai siang Ayo Kim ora Masih kurang saja Udah lebar panjang juga Sudah masuk sekolah kali Kim Ayo buruan bangun Terus mandi Ya elah Malah ngorok lagi Nek Nenek Nek Kim ora tuh Susah sekali Dibanguninnya Coba Pakai jurus ciprat-ciprat Oh iya Oke nek Belinda coba ya Kemudian Belinda mencoba Membangunkan Kim ora Dengan jurus ciprat-ciprat Bismillahirrohmanirrohim Kim ora Bangun Kim Oh Oh Hah Hujan Hujan Belinda Ayo mana Apa yuk Ya kirain hujan Ternyata Kamu Bel Sudah sana Buruan mandi Kim Sudah siang tau Ya sudah deh Aku mandi Ternyata Jurus ciprat-cipratnya Berhasil Beberapa saat kemudian Belinda dan Kim ora Siap berangkat ke sekolah Belinda berangkat ya Nek Kim ora juga Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat belajar ya Anak-anak Semangat Semangat Siang itu di sekolah Belinda Es krim yang ini enak banget tau Masa sih Bel Aku belum cobain deh Nih mau gak Cobain deh Enak tau Iya Lumayan enak Bel Aduh Males banget deh sekolah Pengennya Libur terus Hei Kalian kemarin tahun baruan kemana Pasti di rumah saja Iya kan Ayo Ngaku deh Kok kamu tau sih Kalau kita tahun baruan di rumah Meskipun di rumah Tapi kita happy Iya kan Bel Seru banget deh pokoknya Idih Seru apaan Aku dong Tahun baru kemarin Dari Bali Ada kembang api Ada tari kecak Terus Main di pantai kutah Pokoknya Seru maksimal deh Widih Sombong amat Sana ah Bikin rusuh saja Sana 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 Yeay Bawaannya sewot mulu Udah ah Repot ngomong sama kalian Bye Hai Boleh kenalan Eh Hai Nama kamu siapa Namaku Belinda Nama Beta Febi Hai Febi Namaku Bella Hai Bella Hai Belinda Beta murid baru disini Oh Kamu murid baru Iya Beta baru pindah dari Ambon Papa Beta pindah kerja di kota ini Jadi Sekolah Beta Ikut pindah juga Oh iya Nanti sore ikut kita yuk Feb Main di rumahku Kamu mau kan Iya Feb Supaya kita tambah kenal dan akrab Baiklah Tapi Beta Tidak tahu rumah Belinda Tenang saja Nanti bareng aku Nanti aku jemput kamu deh Sore itu di rumah Belinda Tau gak Kim? Enggak Ben Aku belum selesai ngomong Kim Iya ya Ben Emang kamu mau ngomong apaan sih? Tadi di sekolahku ada murid baru Pindahan dari Ambon Dari Ambon Ambon itu dimana Ben? Bukannya Ambon itu semacam makanan Yang emor-emor itu Ambon itu di Maluku sana Kim Di daerah timur sana Dekat pulau Sulawesi dan Papua Bukan makanan Kamu ingatnya makanan melulu deh Jauh ya Ben Terus namanya siapa Ben? Namanya Febi Anaknya cantik tahu Kim Hitam manis gitu Rambutnya keriting Hah? Rambutnya keriting? Kim pengen deh Rambutnya jadi keriting Tiba-tiba Tiba-tiba Bel rumah berbunyi Eh itu mereka datang Sebentar ya Kim Aku bukain pintunya Iya Tunggu sebentar Hai Bel Halo Belinda Ayo masuk Feb Aku sudah nungguin dari tadi Yuk Bella Oh itu yang namanya Febi Wah Iya Rambutnya keriting Manisnya Jadi pengen dikeritingin deh Rambutnya biar kayak Febi Pasti aku tambah manis Oh iya Sebentar ya Aku panggil Kimura dulu Kim Kimura Sini dong Apa deh Eh Hai Namaku Kimura Kamu pasti Febi Teman baru Belinda Hai Kimura Beta senang jumpa kamu Febi Gimana sih caranya Biar rambutnya keriting kayak kamu Kim Pengen rambutnya keriting juga Wah Kim Suka rambut Beta Rambut Beta Keriting sejak lahir Kim Oh Kirain Di keriting sendiri Pake sedotan Oh iya Kim Sudah ada canji sama Gensu Pasti mau nangkap ikan lagi Bila kamu aja Kim Pergi dulu ya Daaah Kimura lucu ya Beta suka berteman dengan kalian semua Kalian baik sekali Terima kasih Sudah mau jadi teman Beta Jangan khawatir Feb Aku dan Bella tidak pilih-pilih teman kok Semua bisa jadi teman Iya Feb Pokoknya Kalau ada yang ngebully atau ngejahatin kamu Lapor ke aku ya Nanti aku sikat Cat 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 Wah Hebat sekali Bella Kamu bisa take wonder rupanya Yoi Feb Sore itu Belinda dan Bella Bermain bersama Febiola Teman baru Belinda yang berasal dari kota Ambon Maluku Meskipun mereka berbeda suku dan bahasa Tapi mereka mulai akrab dan bermain bersama di rumah Belinda Teman-teman Teman baru ku ini namanya Febiola Bisa dipanggil Febi Hai teman-teman Salam kenal Beta punya nama Febi Senang sekali bisa jumpa di sini Oke Terima kasih ya sudah menonton video Belinda episode ini Sampai jumpa di video Belinda berikutnya ya Daaah Jangan lupa subscribe Belinda Peles Videonya seru, lucu, dan keren loh Terima kasih Belinda Peles Suatu hari sepulang sekolah Bel Kamu gak apa-apa di rumah sendirian terus Nenek kamu kan masih di Bandung Iya Nenek belum balik dari Bandung Emang nenek lagi ngapain sih di Bandungnya? Biasa Bella Nenek kondangan sekalian lihat rumah nenek yang di Bandung juga Kalau kamu kesepian Kamu boleh kok nginep di rumah aku Makasih Bella Kamu memang sahabatku yang paling baik Alah Ditinggal sendirian aja takut Aku dong Ditinggal mami papiku keluar negeri Aku gak takut tuh sendiri aja di rumah Eh Fania Siapa yang takut? Belinda kan pemberani Iya kan Bel? Iya dong Kita harus berani Gak boleh takut Ideh Kalian cuma ngomong doang Padahal penakut Iya kan? Ayo ngaku Udah ah Capek ngomong sama kalian Bye Kita istighfar yuk Bel Astagfirullahaladzim Sesampainya di rumah Belinda Sepi banget Mungkin hari ini aku nginep aja deh di rumah Bella Biar gak kesepian Kalau Nenek ada di rumah Apa kamu masih mau nginep di rumah Bella? Hah? Nenek? Ternyata Nenek sudah pulang Iya sayang Nenek sudah pulang Nenek kepikiran Belinda terus Makanya Buru-buru kembali ke Jakarta Nenek Belinda senang banget Nenek sudah pulang ke Jakarta Eh Kimora mana Nenek? Kan waktu Nenek ke Bandung Kimora ikut Oh iya Kimora gak mau pulang Dia betah di Bandung Minggu depan Nenek jemput Kimora Hecin 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 Hah? Nenek sakit ya? Sepertinya Nenek kelelahan setelah perjalanan jauh Sekarang sebaiknya Nenek istirahat saja ya Iya sayang Iya sayang Nenek tidur dulu ya Belinda akan buatkan bubur untuk Nenek Terima kasih ya cantik Kamu memang cucu Nenek yang paling baik Hecin Nenek juga Nenek yang terbaik Belinda pengen Nenek cepat sembuh Belinda tinggal dulu ya Nek Iya sayang Sebelumnya aku belum pernah masak bubur Tapi aku pernah melihat resep di Youtube Semoga saja aku juga bisa bikin bubur yang enak buat Nenek Belinda pun mulai memasak bubur untuk Neneknya yang sedang sakit Beberapa saat kemudian Nenek baru saja tidur Sebaiknya nanti saja makannya Ya Allah Kening Nenek panas banget Harus dikompres nih Nenek harus cepat sembuh ya Pokoknya Belinda bakal ngerawat Nenek Halo Bela ada apa? Bel kamu hari ini gak ada latihan balet kan? Kita jalan-jalan ke mal yuk Maaf Bela Tapi Nenek lagi sakit Jadi aku mau nemenin Nenek Oh Jadi Nenek udah balik dari Bandung Dan sekarang lagi sakit Iya Bela Nenek kelelahan sampai sakit Kasian Nenek Kalau gitu Aku bakal kesana jengukin Nenek Beberapa saat kemudian Bela pun sampai di rumah Belinda Aku bawakan buah Buat Nenek kamu Terima kasih banyak ya Bela Tapi Ya ampun Kamu bawa buahnya Pakai troli Kamu ambil dari supermarket ya? Ya enggak lah Bel Aku kan juga punya troli di rumah Sekalian olahraga dorong-dorong troli Kamu duduk dulu Bela Aku buatkan minum ya Kamu pasti haus Habis dorong-dorong troli Gak usah repot-repot Bel Aku belum haus kok Loh Ternyata ada Bela Iya Nek Bela dengar Nenek sedang sakit Makanya Bela jengukin kesini Bela baik sekali kamu nak Tapi sekarang Nenek sudah baik kan kok Nenek sudah makan bubur buatan Belinda Enak sekali rasanya Nek sebaiknya Nenek istirahat lagi saja Biar cepat sembuh Nenek sudah sembuh kok Kalau kebanyakan tidur Rasanya malah capek Mending sekarang Nenek masak buat kalian berdua Belinda pasti suka Kalau dimasakin soto ayam Nenek pun menyajikan masakan spesialnya untuk Bela dan Belinda Duh datang kesini kan buat jengukin Nenek Ini sih malah ngerepotin Nenek Sama sekali enggak sayang Nenek senang bisa masak buat kalian Makasih Nenek Kami makan ya Nek Iya sayang silahkan yang enak ya makannya Jangan lupa baca Bismillah Malam hariku sendiri Menata bintang begitu terang Rambulan begitu indah Pancarkan cahaya terangi hati Aku pun tersenyum Aku pun tersenyum Menanti Esok hari Tak sabar ingin bersama Teman temanku lagi Oh sungguh sangat gembira Bersama teman semua Bermain bersama-sama Di hari liduku Oh sungguh sangat gembira Bersama teman semua Tertawar yang gembira Di hari liduku Malam hariku berdoa Kepada Tuhan Aku meminta Teman-teman di rumah juga sayang sama Nenek kan? Coba ceritakan pengalaman bareng Nenek dong Aku pengen tahu Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah ngikutin cerita Belinda kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Wassalamualaikum